haaa gua dapet kiriuman dari katata dari jopang tapi gua gatau ini apa sih coba kita liat yuk wah ada banyak ini kayaknya semacam kain gitu deh yang buat dimuka juga ada kayak sarung tinju tapi pakenya dimuka ini ada beberapa kayak masker gitu nih kayak ini sama ini lucu banget kan ini tuh kayak ada di face shop itu yang lagi ngetrend itu ini juga ada kayak gua gatau ini apa tapi di belakangnya ada penjelasannya sih dan yang ini kayaknya ini gua suka nih gua seneng banget nih nyoba yang ini kalo apalagi kombo foto hmm kayaknya ini bakalan seru nih kalo gua cobain penasaran juga sih secara gitu ini semua yang ada di semua packaging ini bahasanya bahasa jepang dan gua gatau gimana makanya menarik buat dicoba yuk yuk kita cobain yang pertama yang pertama ini gua dapet hmm kalo dari boxnya sih kayak semacam sarung tinju gitu cuman ini dipakenya di muka terus belakangnya ini ada petunjuknya gimana kita pake gua buka doang nah ini kayak kalo diliat sih dari semacam kayak balon coba gue wow karena ini harus bentuknya sarung tinju gua harus piuk terus ini pakenya cuman di gini ini ini tempelnya di dagu eh itu di gini ini jadi ini kayaknya fungsinya untuk bikin tirus muka yang mukanya cabai gitu dan disini sih gak ada tulisan ditunggu berapa lama gitu ee jadi ini yang tadi gua tiup balon-balon ini gunanya untuk ngencengin di bagian pipi dan bolongan yang dibawah sini itu ee untuk dagunya lebih itu buat gue ini ini lucu banget gambarnya gambar kucing jadi tiap-tiap kemasan itu baunya beda-beda kalo ini baunya agak coklat gitu deh wuuh lucu kan dan yang bikin gue enggak tega pakai ini karena ini desainnya lucu banget parah gua kira oleh-olehnya bakalan yang aneh iya sih ya ada yang aneh cuman gua seneng kenyau wuuhu suka buat tambah cantik jadi kayak ini agak gotik karena desainnya kayak hantu jepang hmm yang ini baunya segar kayak bau pengharum mobil hehehe iya ini rasanya masih sama kayak yang udah-udahnya itu cuman ini desainnya lebih kayak hantu jepang terus baunya sih enak segar gua suka ini tuh lebih ngepas di muka gue apa muka gue yang kekecilan atau emang maskernya menyesuaikan bentuk muka sesuai negaranya gua gak tau cuman ini gua suka baunya juga enak gua suka gua suka baunya enak sumpah gua gak bohong buat gue ini karakternya agak gotik-gotik scary gitu coba ya gua coba gimana kalo ditaruh di muka gue nah gini nih jadinya sama kayak masker-masker instan pada umumnya cuman ini lebih menonjolkan desain-desain animasi yang sangat kreatif sensasi-sensasi dingin nempel di muka gue tuh aduh enak banget ya pokoknya buat gue ini works karena gue pecinta pakai masker kayaknya sih kegunaannya sama kayak yang tadi gue cobain cuman ini kayaknya bahannya agak beda dan ini gak perlu ditiup coba kita lihat ya yap ini kayak bandana sama sih kayak tadi ini ini ada ada 2 bagian lubang di samping-sampingnya jadi tuh ini nanti pakenya di kukuk hmm gua lebih suka yang ini karena dia langsung terikat kencang gitu karena kalo yang tadi tuh harus kayak sesuai sama bentuk ukuran kepala kita terus ini kayaknya juga perlu ditungunya sampe tidur dan perlu pemakaian beberapa hari gak terlalu gue banget sih tapi ini works enak sebenernya gua gak ngerti ini apa cuman ini kayak cuman ditempel di beberapa bagian dekat pink ada tiga ada sepuluh jadi ini kayaknya berguna untuk selotip kerutan karena gue Alhamdulillah belum punya kerutan ini jujur aja ini tuh keras banget jadi ketariknya gitu dan menurut gue gua gak ngerti ini untuk apa mungkin ini lebih useful untuk orang yang udah 40 tahun ke atas yang udah nembuhin kerutan gitu jadi mukanya lebih kenceng lagi mungkin gua gak tau cuman sejauh ini enggak ini kayak ingus-ingusan kayaknya sih ini cocok sih kalo untuk foto-foto yang lucu gitu ini cara pakenya kayaknya cuman ditempelin aja nih tapi kayak gini deh hah hahahaha gini nih terus udah deh tinggal pokok nah semua produk semua oleh-oleh dari Kak Tata udah gue cobain dari mulai dari mulai alat ngirusin pipi terus alat yang mengkerut-kerut yang bikin muka gue kayak abis itu ini yang nangis-nangisan sama igum ingus gitu sama masker buat kalian yang pengen banget barang-barangnya kita review entah itu kado oleh-oleh apapun itu jangan lupa komen di bawah ini soalnya kita pasti bakal nge-review yang seru-seru dan pasti bikin orang-orang tuh pasti penasaran ini apa ya jangan lupa komen di bawah ya ya ya